Selamat datang di JV Channel. Kali ini kita akan membuat kue bolu pandan. Kue bolu pandan adalah makanan khas Indonesia yang banyak dijumpai di berbagai belahan tanah air. Silahkan melihat bahan-bahannya seperti diperagakan dalam video kami berikut ini. Sebelumnya kita panaskan oven kita di 180 derajat celcius selama 10 menit sehingga pada waktu kita masukkan adonan oven dalam keadaan panas. Tahap pertama adalah menyiapkan pasta pandan. Nah, kita potong daun pandan seperti dalam video kami berikut ini. Kemudian kita berikan sedikit air. Dan siap kita blender. Nah, tampaknya daun pandan kita telah di blender dengan baik. Kemudian kita pisahkan pasta pandan dengan daunnya. Demikianlah pasta pandan kita telah jadi seperti di video kita berikut ini. Tahap selanjutnya yaitu mencampur bahan. Pertama-tama kita masukkan telur ayam. Kemudian siap kita blender. Setelah itu, barulah kita masukkan gula halus. Kemudian kita aduk. Kemudian kita masukkan mentega. Kita aduk kembali. Barulah kita masukkan pasta pandan. Kemudian kita masukkan pewarna hijau alami. Kemudian kita aduk. Setelah itu, kita masukkan baking soda dan juga tepung terigu. Kita aduk semua bahan hingga rata. Nah, tampaknya. Adonan kita telah tercampur merata. Kemudian siap dimasukkan ke dalam loyang. Kita siapkan loyang yang telah kita lumuri dengan mentega. Setelah itu, kita masukkan perlahan-lahan adonan kue bolu pandan. Cantik sekali. Nah, adonan kue bolu pandan siap untuk dimasak di dalam oven yang telah kita panaskan sebelumnya. Kira-kira kita masukkan seperti ini. Dan kemudian kita masak di 180 derajat. Sekitar 30 menit. Kita kembali lagi setelah 30 menit. Nah, setelah kira-kira 30 menit. Kita keluarkan kue kita. Wow, cantik sekali. Nah, kita lihat kue bolu pandan kita matang dengan sempurna. Dan siap kita sajikan. Demikianlah cara membuat kue bolu pandan. Silahkan men-subscribe, meng-like, dan men-share video kami. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam hangat dari kami. Selamat malam.